Ibu ini anaknya siapa ya? Bung Karno! Iya namanya sih Bung Karno, tapi dia tuh siapa? Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga, dukung saya juga saya kira-kira, iya kan? Eh enak aja, pangkat lo apa sih? Jenderal. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, saya merasa ada tiga presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah gak usah malu-malu presiden Jokowi, iya kan? Tapi saya juga didukung oleh presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Eh enak aja. Eh jelek-jelek, saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh. Karena saya disebut presiden ke-5 Republik Indonesia. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Saya juga gak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Udah gak usah basa-basi lah, ya kan? Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Nah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul gak mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama lho. Tidak. Tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia pulang. Beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Ini pelajaran sejarah. Saya berterima kasih. Sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Gue datengin juga nih si Bowo. Iya dong jengkel dong. Bener lho Pak. Mas. Saya manggilnya Mas. Mas Bowo. Eh makanya kalau. Kalau nanti. Ya gak tau dong. Tolong deketin saya ya. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau gak ada yang siap. Sampai kayak gitu. Sampai. Kan nahan nafas gitu. Saya liatin. Aduh. Ingat lho. Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu. Pakai Al-Quran. Pakai Injil. Iya jadi kan bayangkan. Sumpah itu bukan sumpah omong kosong lho. Sumpah itu sama yang ke atas lho. Jangan lupa sampai mati lho. Makanya ketika saya disumpah WAPRES. Disumpah Presiden lain dengan janji jabatan lho. Tolong dipisahkan. Jadi ingat lho. Sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menyampaikan ada yang mengaku-ngaku seolah Presiden ke-1 Soekarno atau Bung Karno milik satu partai. Pernyataan itu lantas menuai respon dari partai yang memiliki trah Bung Karno, yakni PDIP. Prabowo menyampaikan itu dalam sambutannya di acara Rakornas Pan di Jakarta pada Kamis 9 Mei 2024. Prabowo mengungkapkan. Merasa didukung oleh para Presiden terdahulu untuk menjadi Presiden RI yang selanjutnya. Yang meng-endorse dan mendukung saya, pertama tentunya. Udahlah gak usah malu-malu, Presiden Jokowi, iya kan? Apalagi, wajar itu kenapa saya juga gak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Pak Jokowi. Tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi. Dan saya didukung Jokowi. Mau apa saudara-saudara sekalian? Bener gak? Gak usah basa-basilah, kata Prabowo. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6 Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus, iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit. Aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga, kira-kira. Lanjutnya. Prabowo kemudian menyebut ada yang mengklaim seolah Bung Karno milik satu partai. Prabowo menegaskan Bung Karno milik rakyat Indonesia. Walaupun ada yang mengaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Ujarnya. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mempertanyakan klaim yang dimaksud Prabowo. Dia mengaku justru setuju dengan Prabowo bahwa Bung Karno milik rakyat Indonesia. Siapa yang mengklaim bahwa Bung Karno hanya milik satu partai? Bung Karno milik kita semua. Kata Hendrawan kepada wartawan pada Jumat 10 Mei. Hendrawan menekankan, Bung Karno merupakan proklamator RI bersama Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Hendrawan mengatakan Bung Karno dan pahlawan nasional lainnya ialah milik bangsa Indonesia. Beliau adalah proklamator kemerdekaan bersama Bung Hatta. BK dan para pahlawan bangsa lainnya adalah milik bangsa Indonesia. Dan bahkan pemikirannya menginspirasi perjuangan bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi. Ujar dia. Hendrawan kemudian menjelaskan historis antara Bung Karno dan PDIP. Menurutnya, kaitan Bung Karno dan PDIP atas panggilan sejarah, alih-alih kesan klaim eksklusif. Bung Karno mendirikan PNI pada tahun 1927, yang merupakan cikal bakal PDIP. Selanjutnya, PDIP. Lebih lanjut, Hendrawan mengapresiasi pernyataan Prabowo yang memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dari Bung Karno. Dia pun menilai Prabowo memiliki kesamaan ideologi dengan Bung Karno. Terkait pernyataan Pak Prabowo yang terus memperjuangkan keberdekarian ekonomi, kami juga memberi apresiasi. Tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti. Wawancara saya pada 3 April 2024 secara jelas menyebutkan, membaca buku-buku yang ditulis Pak Prabowo. Saya menyebut banyak kesamaan dengan ideologi dan strategi trisaksi Bung Karno, kata Hendrawan. Sementara itu, Ketua DPP-PDIP Ahmad Basaroh mengapresiasi pernyataan Prabowo bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Basaroh mengatakan pernyataan Prabowo tersebut sangat tepat. Namun ia merasa yang kurang tepat adalah pernyataan Prabowo yang mengatakan, seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu. Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang bapak bangsa Indonesia. Ujar Basaroh dalam keterangan resminya pada Jumat 10 Mei. Basaroh menegaskan pernyataan tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya. Di masa order baru dulu, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang. Karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan presiden pertama Republik Indonesia. Terangnya, dalam misi perjuangan politik PDIP, tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok atau milik satu partai, karena dianggap bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga milik dunia. Menurut dia, jasa-jasa Bung Karno terhadap inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legasi Bung Karno lainnya kepada dunia. Semoga jika Pak Prabowo menjadi presiden RI Kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, Ujar Basaro. Basaro juga berharap Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti-kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannya serta yang mengkritiknya sebagai pengganggu. Dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa serta diatur juga dalam konstitusi ini telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara, Ujar Redia. Sementara itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan bila dicermati, LIPDI Perjuangan sesungguhnya tidak menarasikan bahwa Presiden Soekarno atau Bung Karno hanya milik partai politik berlambang kepala banteng saja. Namun tidak dipungkiri bahwa dari sejumlah kekuatan politik berpengaruh di tanah air, hanya PDIP yang terang-terangan menekankan bahwa ideologinya bersumber dari ajaran Bung Karno. Meski demikian, kata Airlangga, PDIP tak mengklaim bahwa Bung Karno hanya milik mereka saja. Kalau yang saya tahu, PDIP justru mengutarakan bahwa Bung Karno itu milik bangsa Indonesia, bahkan berkontribusi pada dunia. Saya pikir pandangan Pak Prabowo salah kaprah, kata Airlangga saat dihubungi pada Jumat 10 Mei 2024. Pernyataan Airlangga merespon pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara workshop dan rakonas pemenangan Pilkada Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta pada Kamis 9 Mei 2024. Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Airlangga menilai Prabowo hanya setengah-setengah atau parsial dalam melihat fenomena figur Bung Karno di PDIP. Karena, kata dia, tidak ada wacana, retorika, dan pola komunikasi politik yang menekankan Soekarno milik PDIP saja. Tapi kembali lagi seperti yang saya utarakan, bahwa partai politik yang tegas-tegas mengusung gagasan dan ajaran Soekarno adalah artikulasi ideologis memang hanya PDI perjuangan. Itu hal yang berbeda dengan memahami bahwa bagi PDI perjuangan, Soekarno hanya miliknya saja, kata penulis buku berjudul Merahnya Ajaran Bung Karno, narasi pembebasan ala Indonesia itu. Peneliti Soekarno, Kuncarsono Prasetyo berpendapat, sebagai presiden, Bung Karno memang milik semua partai politik, Tetapi, sebagai ideologi, Soekarno hanya mendirikan satu partai, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Dalam perjalanannya, PNI Fusi jadi PDI dan berubah menjadi PDIP. Jadi, yang paling relevan mengklaim melanjutkan ideologi Bung Karno ya PDIP. Ini kenyataan sejarah, suka tidak suka, demikian faktanya, kata Kuncarsono. Menurut Kuncarsono, sebagai partai politik pewaris ideologi Soekarno, di dalam tubuh PDIP cukup lengkap. Misalnya, marhainisme ditulis di konstitusi partai, ideolog marhainisme profesional juga ada di struktur partai, Contohnya, Ahmad Basara, plus anaknya Bung Karno, yakni Megawati Soekarno Putri, pemimpin partai, kata Kuncarsono.